Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mau bawakan renungan singkat yang saya beri judul Kunci Menjadi Sempurna. Dalam Matius 5 ayat 48, firman Tuhan katakan karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ada begitu banyak orang yang menafsirkan ayat ini dan mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu, sebenarnya kita gak bisa sempurna. Tetapi saya bersyukur ada banyak teolog juga yang mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus mengatakan kita bisa menjadi sempurna, kita harus sempurna maksudnya, maka kita pasti bisa sempurna karena dia akan memampukannya. Salah satu teolog lama yang cukup terkenal adalah si Aslewis, dia adalah teolog yang mengatakan bahwa kalau Yesus mengatakan kamu harus sempurna, itu berarti kamu bisa mencapai kesempurnaan. Ngomong-ngomong si Aslewis itu adalah penulis buku Narnia, tentang Narnia. Dan itu dia gunakan sebagai bentuk apologetika imajinatif. Jadi sebenarnya film Narnia itu sebenarnya adalah sebuah bentuk apologetika dari seorang teolog yang bernama si Aslewis. Dia menyampaikan Injil, membela kebenaran Injil, kebenaran Kristus disalibkan dalam bentuk imajinatif. Itulah yang dilakukan oleh si Aslewis. Makanya dalam film Narnia kita melihat ada aslan yang mengorbankan dirinya. Dan itu adalah sebuah metafor, sebuah gambaran dari apa yang dilakukan Kristus. Menarik sekali ya. Oke, jadi kalau Tuhan Yesus bilang kamu harus sempurna, itu berarti kita bisa mencapainya dalam kehidupan ini. Itu sebabnya pengertian sempurna mesti dipahami dengan benar. Menjadi sempurna bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan di luar anugerah Kristus. Itu kita harus kunci dulu, kita harus lock di situ dulu. Sebab ada banyak orang kepercayaan lain yang mengajarkan kebajikan hidup. Tetapi mereka tidak percaya dan tidak mengenal Yesus Kristus. Atau paling tidak, tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka mengenal Kristus sebagai sosok sejarah atau tokoh dalam sejarah yang agung perbuatan moralnya. Dan mereka bisa menyampaikan Kristus sebagai tokoh yang patut diteladani. Misalnya dari pendeta-pendeta Konghucu, pendeta-pendeta Buddha, itu mereka bisa menerima Yesus sebagai sosok yang bisa diteladani. Tetapi mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai God, sebagai Allah, sebagai Tuhan yang dipercayai dan sebagai Juru Selamat satu-satunya. Itu sebabnya penting kita kunci logikanya atau penting kita garisbawahi bahwa menjadi sempurna bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan di luar anugerah Kristus. Sebuah buku yang saya baca mengatakan begini, Seseorang dapat meniru kehidupan Kristus sampai ke detail terkecil dan tetap tidak menjadi orang benar. Nah mengerikan ya. Ini sebuah ungkapan untuk menyatakan bahwa kesempurnaan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau orang tidak percaya kepada Kristus, lalu dia meniru, meneladani Kristus tanpa peristiwa kelahiran kembali, dia tetap tidak bisa menjadi orang yang dibenarkan. Sebab dia tidak mempercayai Kristus, dia hanya meniru perilaku moralnya yang baik. Itu maksudnya. Jadi kelahiran kembali adalah titik awal seseorang menjadi sempurna. Itu sebabnya menjadi sempurna pasti dimulai dari kelahiran kembali. Hanya orang yang percaya Kristus yang bisa disempurnakan. Beberapa kali saya bicara kepada saudara bahwa seseorang dari agama lain bisa saja menyanyikan, Jangan ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setenap jalanku memuliakan namamu. Mereka bisa saja menyanyikan itu. Apalagi kalau kampanye, toko-toko politik tertentu bisa saja menyanyikan itu di gereja. Padahal mereka bukan orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi untuk menarik perhatian. Jadi atau artis tertentu yang diminta menyanyikan secara profesional lagu Kristen dan dia menganggap itu tidak menyalahi agamanya, dia bisa saja menyanyikannya, saudara. Tetapi apakah dia betul diproses menjadi seperti Kristus? Tentu tidak. Kalau dia tidak percaya. Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang bisa disempurnakan. Itu sebabnya poin pertama yang saya mau berikan di sini menjadi sempurna. Bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan di luar anugerah Kristus. Khotbah ini, renungan ini saya akan upload di Youtube. Dan saya mau bilang nanti untuk orang-orang yang mendengarkan rekaman ini. Kalau saudara belum percaya kepada Kristus, percayalah kepada Kristus. Kalau yang di sini saya percaya, kita semua sudah percaya ya. Atau ada yang belum percaya? Yes kidding, saudara ya. Oke. Yang kedua, menjadi sempurna bukanlah jadi legalisme. Melakukan hukum itu baik. Tetapi kesempurnaan bukan soal itu, saudara-saudara. Sempurna itu bukan soal melakukan hukum saja. Sempurna itu bukan soal ini boleh, ini enggak boleh. Bukan itu ya. Karena sempurna itu bukan legalisme. Menjadi sempurna itu adalah soal hard work. Bukan legalisme, tapi hard work. Soal bagaimana hati kita bekerja. Bagaimana hati kita bekerja akan menentukan apa yang mengalir keluar dari kehidupan kita. Semua input yang masuk ke dalam diri kita. Dan waktu kita mengelolanya dalam hati kita. Waktu kita mempabrikasinya di dalam diri kita ini. Waktu kita melihat bagaimana hati kita ini bekerja. Maka itulah soal kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu soal hard work. Bukan legalisme. Soal bagaimana hati kita bekerja. Menarik dalam Galatia 5 ayat 6. Saya minta seorang bacakan. Mungkin Ibu Jen ya. Ibu Jen dulu. Baca Galatia 5 ayat 6. Buka Alkitabnya. Galatia 5 ayat 6. Ibu Lili baca Roma 5 ayat 5. Ibu Lili buka Roma 5 ayat 5. Ibu Jen buka Galatia 5 ayat 6. Sudah? Ya, ya. Dalam arti 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang dalam Yesus Yesus, hal bersenam atau hal yang bersenam tidak memiliki sesuatu. Hanya iman yang berkeluar. Ya, perhatikan ya. Bersunat atau tidak bersunat bukan suatu hal. Karena kesempurnaan maksudnya itu, kalau kita mau tarik langsung secara cepat. Kesempurnaan itu bukan soal hukum. Seperti legalismenya orang Yahudi. Kalau kamu mau jadi Judaism harus disunat. Bahkan beberapa kelompok Kristen awal itu mengatakan orang-orang dan Yahudi harus disunat. Tidak boleh makan yang tidak halal. Akhirnya ada sidang di Yerusalem kan dalam kisah Rasul Fasal 15 itu. Nah, lalu kemudian puji Tuhan, Yaakobus tampil, Yaakobus saudara Tuhan Yesus tampil dan menjadi pengimpin saat itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang tidak harus legalisme seperti itu. Lalu Paulus katakan di Galatia ini, bersunat tidak bersunat menjadi tidak penting. Yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Itulah sempurna. Itulah soal kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu bukan soal boleh enggak boleh. Harus enggak harus. Tapi soal bagaimana hati kita bekerja. Iman yang bekerja oleh kasih. Nah, iman bekerja oleh kasih. Kasih itu dicurahkan di mana? Oleh siapa? Roma 5 ayat 5. Ibu Lili bisa bacakan. Roma 5 ayat 5. Iman yang berharapkan. Iman yang berharapkan. Iman yang berharapkan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh leh roh kudus. Dan ialah jaga-jaga yang kempat-patik. Iya. Jadi kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan. Jadi di hati kita ini yang harus bekerja adalah kasih. Maka kesempurnaan itu soal hard work. Berarti soal bagaimana kasih itu menjadi mekanisme bagaimana kita mengelola setiap apa yang masuk. Sehingga waktu dia keluar itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang bisa membuat kita disebut sempurna. Nah saya kira ini perspektif yang cukup menyegarkan untuk kita mengerti soal kesempurnaan. Jadi sempurna bukanlah soal legalisme. Tapi bagaimana hati kita bekerja oleh kasih. Yang kedua menjadi sempurna bukanlah jadi perfeksionis. Tetapi mengalami pertumbuhan. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 15. Mari kita buka Filipi 3 ayat 10 sampai 15. Ayo kita buka dulu ya. Sengaja saya enggak taruh biar kita terlibat ya. Filipi 3 ayat 10. Bisa Ibu Wiwin ada Alkitab situ. Sengbaik. Ibu Wiwin ayat 10. Nanti Mario ayat 11. Evangelis Indah ayat 12. Evangelis Resti ayat 13. Pak Wahyu. Sengbaik Alkitab juga situ Pak. Ayat 14 dan Ibu Feli ayat 15. Sudah? Ayo kita mulai dulu dari Ibu Wiwin tadi ya. Silahkan. Kelipi Filipi 3 ayat 10. Yang terhendaki. Ialah mengenal dia dan puasa kepercantannya. Dan kesepuan dalam perhidraannya. Dan anakku. Menjadi suruh dengan dia dalam matanya. Sengbaik tadi. Ya. Ad 11 tadi Mario. Adal kita titik yong. Atau Mario ini. Lagi ke belakang kali ya. Ya dilompati Evangelis Indah Wijaya saja. Lalu langsung dua Pak. Ya langsung dua Pak. Langsung dua Pak. Supaya aku kirimnya oleh pangkanku. Dari ala orang-orang itu. Bukah seolah-olah aku. Memperoleh hal ini. Atau tersesempurna. Melainkan aku menjajahnya. Kalau kau tidak dapat menangkap. Karena aku akan ditangkap oleh. Ya air 13 tadi siapa? Saudara-saudara. Aku sesuai tidak menyatap bahwa aku telah laman akhirnya. Setelah begini yang melakukan. Aku melupakan akhirnya tadi. Dan menangkap hadir pada kemampuan kemampuan. Nah air 14. Mita wahi wih. Dan laman 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 pada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan turgawi dari lalaman Kristus Kristus. Oke. Bukili. Karena itu. Marilah kita. Memersusurlah. Terpikir di dunia. Dan jika lalu. Danmu tentang alas hati hal. Kali. Kekatakan alas hati hal. Kekatakan amu. Ya. Jadi sudah sederhana menarik sekali itu ya. Kalau kita baca itu ayatnya secara keseluruhan ya. Secara utuh. Rasul Paulus itu. Mau bicara sempurna itu berkaitan dengan. Apakah kita menghendaki untuk mengenali Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itulah. Sempurna itu berkaitan dengan itu. Menghendaki untuk mengenali Yesus. Ini ya. Garis. Sempurna itu berkaitan dengan kita menghendaki. Untuk mengenali Yesus. Nah makanya saya sebut disini menjadi sempurna berarti. Apakah kita mengejar hal-hal itu. Mengejar hal-hal ini semua ini. Mengenali Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi sempurna itu soal itu. Bukan soal perfeksionis. Bukan soal menjadi perfeksionis dalam kehidupan. Ini tetapi soal mengejar hal-hal ini. Apakah pabrik hati kita ini bekerja. Untuk mendorong kita. Mempunyai kehendak mengenali Yesus dan kuasa kebangkitannya. Untuk bersekutu di dalam penderitaannya. Apakah hard work ini. Atau hard work kita bekerja. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Nah sempurna itu soal itu. Apakah kita melupakan apa yang ada di belakang. Dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. Menjadikan ini sebagai tujuan hidup kita. Apakah kita sudah berlari untuk mencapai semuanya itu. Atau kita justru berlari ke belakang. Untuk dunia ini. Tetapi bukan berlari untuk mengenal dia. Dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Di mana kita menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Itulah yang dimaksud sempurna. Saudara. Lebih jelas lagi. Itu sebabnya menjadi sempurna bukan hanya tujuan. Tetapi suatu proses pertumbuhan. Menarik sekali kalau saudara perhatikan tadi ya. Itu di ayat yang ke... Ke... Dua belas. Perhatikan ya. Setelah dia ngomong yang kekandaki menal kuasa kebangkitan. Supaya akhirnya kebangkitan dari antara orang mati. Setelah dua belas. Bukan seolah-olah aku ini telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Artinya kalau kita peroleh itu, itu sempurna. Jadi dia Rasul Polos ngomong bukan aku seolah-olah mencapai semua itu. Sehingga aku bisa disebut sempurna. Tetapi aku mengejarnya. Nah lalu dia sebut lagi mengejar. Kalaupun aku menangkapnya. Lalu setelah mengejar dia sebut di ayat 13. Aku melupakan apa yang di belakang. Dan mengarahkan diri pada apa yang ada di depan. Dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah tadi dia bilang aku belum sempurna. Lalu di ayat 15 agak lucu. Agak aneh. Karena dia ngomong begini. Karena itu marilah kita yang sempurna. Tadi ngomong belum sempurna. Itu bahasa Yunaninya sama itu. Teleios. Tadi ngomong belum sempurna. Sekarang ngomong kita yang sudah sempurna berpikir demikian. Nah itu sebabnya saya katakan disini. Bahwa menjadi sempurna itu bukan hanya sebuah tujuan. Tetapi suatu proses pertumbuhan. Gak heran. Di ayat 15 marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir apa? Untuk mengejar. Untuk melupakan yang di belakang dan mengarahkan pada apa yang di depan. Untuk berlari-lari. Jadi ini bicara suatu proses pertumbuhan. Nah itu sebabnya ketika kita terus menerus menyadari seberapa jauh kita melangkah. Dan ketika kita terus menerus maju ke depan menuju semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita sebenarnya sedang memasuki semacam kesempurnaan. Kesempurnaan. Teleios itu. Atau dalam terjemahan yang lain disebut kedewasaan. Jadi ini yang perlu kita mengerti. Dalam Alkitab kesempurnaan itu bisa dicapai. Karena kesempurnaan itu bukan hanya tujuan. Tapi suatu proses pertumbuhan. Memang kesempurnaan ada yang disebut tujuan. Tapi ada juga yang disebut sebagai suatu proses pertumbuhan. Jadi marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Yaitu untuk punya kehendak mengenal dia. Untuk punya passion untuk berlari mengejar semua itu. Dan ketika kita terus menerus menyadari seberapa jauh kita melangkah. Dan terus menerus maju ke depan. Kepada semua yang Tuhan sediakan. Kita sedang memasuki semacam kesempurnaan. Yang disebutkan Rasul Paulus disini. Nah. Itu sebabnya saya sebut disini. Ganti konsep perbuatan baik dengan anugerah. Kelahiran kembali di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua. Mari kita ganti legalisme dengan cinta kasih. Bahwa untuk menjadi sempurna. Bukan legalisme yang menggerakan hati kita. Tetapi cinta kasih. Yang menggerakan hati kita ini. Lalu kita ganti perfeksionisme dengan pertumbuhan. Bukan menjadi perfeksionis. Seperti yang biasa kita pahami. Perfeksionis. Tapi kita menggantinya dengan pertumbuhan. Sebab sempurna itu bukan hanya tujuan. Tapi suatu proses menurut Rasul Paulus. Nah. Saya akhiri dengan ini. Dorongan untuk menjadi sempurna itu tidak salah. Kita harus disempurnakan dalam kasih. Sama seperti Bapak kita yang di sorga adalah sempurna. Kita harus berniat untuk menjadi sempurna. Dan kita harus membuat rencana untuk menjadi sempurna. Bukan hanya berniat. Tetapi membuat rencana. Sama seperti Rasul Paulus tadi. Yang ku kehendak. Bukan hanya dia menghendaki. Tapi dia berkata. Aku berlari. Aku mau menangkapnya. Aku mau mengejarnya. Aku mau melupakan yang di belakang. Dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. Artinya dia membuat rencana. Untuk menjadi sempurna. Nah. Itu sebabnya. Perlu kita pahami juga. Tidak peduli seberapa jauh kita mencapai kesempurnaan. Akan selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Inilah yang membedakan kesempurnaan Allah. Dengan kesempurnaan kita sebagai ciptaannya. Bagi ciptaan. Yang disebut sempurna itu. Bukan tanpa pertumbuhan. Bagi ciptaan kesempurnaan itu. Selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Sekarang saudara bisa bedakan. Kesempurnaan Allah. Dengan kesempurnaan itu. Bagi kita. Kesempurnaan selalu ada ruang. Untuk pertumbuhan. Maka saya. Tutup. Pertumbuhan adalah kunci. Dari. Dan kunci untuk. Menjadi sempurna. Grow is the key of. And the key to. Bukan cuma the key of. Tapi the key to. Being perfect. Pertumbuhan adalah kunci dari sempurna. Tetapi pertumbuhan itu adalah juga kunci. Untuk menjadi sempurna. Kiranya firman Tuhan ini. Memberikan perspektif baru bagi kita. Soal menjadi sempurna. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Dalam Matius 5 ayat 48. Dan seperti yang Rasul Paulus sampaikan. Dalam Filipi pasal 3 itu. Semoga ini memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.